Intro Walaupun perjuangan Indonesia telah usai di ajang Sudirman Cup tahun ini, setelah gagal melawan tim Malaysia di partai perempat final, namun kita masih bisa menyaksikan pertandingan yang tidak kalah seru di babak semifinal. Baru saja, tadi malam tim pemain Malaysia menyelesaikan perjuangannya di babak semifinal melawan Jepang. Pertandingan ini adalah ulangan di partai fase grup yang ketika itu dimenangkan oleh Jepang 4-1. Pada sektor ganda putra, Malaysia masih mengirimkan pasangan terbaik mereka, Aruncia Sohuyik, sedangkan tim Jepang mengirimkan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Walaupun berdasarkan rinci dunia pasangan Malaysia lebih unggul dari pasangan Jepang, tapi ternyata tidak menjadikan pasangan Malaysia membalas dendam atas kekalahan mereka di fase grup. Jepang menang 2 set sekaligus, 21-15 dan 21-14. 1-0 Jepang memimpin. Di pertandingan kedua dari sektor tunggal putri Malaysia mengirimkan Kisona Salvadurai, sedangkan Akane Yamaguchi yang turun menjadi wakil Jepang, mampu membabat habis tunggal putri Malaysia 21-7, 21-15 dalam waktu 26 menit. Keunggulan berlanjut menjadi 2-0. Namun, setelah unggul 2-0, Jepang harus menelan kekalahan di partai ketiga. Kento Momota, perwakilan Jepang, Raja Bulutakis Dunia itu, menelan kekalahan dramatis dengan skor 20-22, 19-21 dalam kurung waktu 59 menit. Meski begitu, tim bulu tangkis Jepang berhasil menutup laga di partai keempat dengan kemenangan. Ganda putri mereka, Mayu Matsumoto Misaki Matsutomo, berhasil menaklukkan penelitan Tina Ahmuralit Haran, 21-19, 21-17 dalam kurung waktu 55 menit. Unggul 3-1, Jepang pun menang tanpa harus menang. memainkan Yutawa Tanabe Arisah Higashino yang dipersiapkan untuk bertarung di partai kelima. Dengan begini, Jepang berhasil melaju ke babak final sekaligus membalaskan kekecewaan Indonesia yang sebelumnya ditumbangkan Malaysia di babak perempat final.